Oke teman-teman semuanya ini adalah pendapatan saya dalam kurun waktu sekitar 20 hari di bulan Februari ini Jadi total kurang lebih sekitar 500 dolar Sedangkan kalau 500 dolar kita hitung dalam bentuk kurs rupiah itu totalnya adalah 7.815.000 Kurang lebih sejumlah seperti itu Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan sejumlah 500 dolar Mulai dari bagaimana cara kerjanya dan juga bagaimana cara melakukan pendaftarannya Dan yang tidak kalah penting nanti penarikannya melalui apa Semuanya akan saya bahas di video kali ini Oleh karena itu tonton video kali ini sampai selesai agar teman-teman semuanya faham secara keseluruhan Bagaimana cara kerjanya untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan sejumlah 500 dolar Atau kurang lebih kalau dalam bentuk rupiah 7.815.000 dalam satu bulan Tapi kalau seandainya teman-teman bisa Saya yakin dalam kurun waktu 15 hari sampai 20 hari 7.815.000 itu bisa didapatkan Sebelum masuk ke pembahasan utama topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini Kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway Karena udah nyampe 100.000 subscriber di channel Kerah Kuning Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita Tanpa kalian pencapaian keren ini gak bakal kesampaian Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua Agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua Yaitu giveaway mingguan sebesar 500.000 rupiah Untuk 5 orang pemenang setiap minggunya Pertama kalian wajib aktif terus di channel ini Kedua kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Dan yang ketiga like dan share setiap video terbaru di channel ini Keempat teman-teman semuanya wajib berkomentar positif Buat teman-teman semuanya tonton video ini sampai selesai Karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu Kalian bisa mendapatkan hingga 100.000 rupiah di setiap linknya Dalam rangka mengejar 500.000 subscriber Akan ada giveaway seru nih Dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung Mari dukung terus channel ini dengan subscribe Bagikan kepada teman-teman dan aktif di kolom komentar Semoga kedepannya channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya Oke teman-teman semuanya selamat datang di channel Kerah Kuning Channelnya para pencari cuan Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu cara menghasilkan uang dari internet Dengan cara yang cukup mudah Yaitu menggunakan google docs Saya yakin teman-teman semuanya entah itu teman-teman yang menggunakan laptop Ataupun teman-teman yang menggunakan hp Kalian pasti familiar sekali dengan google docs Disini saya akan memberi contoh bagaimana cara kerjanya Oke teman-teman disini seperti yang kalian perhatikan Ada sebuah teks yang menggunakan berbahasa inggris Tapi buat teman-teman semuanya jangan merasa putus asa dulu Apalagi buat teman-teman yang belum bisa menggunakan bahasa inggris Bang saya bahasa inggris ngomong aja gak bisa Apalagi mengartikan tulisan sebanyak itu Tenang teman-teman Saya masih merasakan kesulitan kalian semuanya Tapi Poin penting pada video kali ini Kalian tidak harus mengartikan keseluruhan teks yang ada di video kali ini Melainkan kalian bisa menggunakan salah satu fitur yang mungkin baru kalian sadari Atau mungkin teman-teman semuanya baru ngeh bahwa fitur ini itu benar-benar bisa membantu banget Apalagi buat teman-teman yang gak bisa bahasa inggris Untuk menghasilkan uang dari internet dengan teks-teks bahasa inggris seperti ini Cara kerjanya Ini ada teks yang menggunakan berbahasa inggris Setelah itu di pojok atas disini ada namanya tools Setelah itu disini ada fitur yang bernama spelling and grammar Ketika kita klik disini spelling and grammar check seperti ini Maka disini akan muncul seperti ini teman-teman Jadi di bagian ini Ini akan muncul fitur menu yang agak kecil Nah disini kita akan menggunakan fitur ini Oke Caranya seperti ini kita klik tools Spelling and grammar Kita klik lagi seperti ini Jadi ini adalah bentuk benar dari yang salah In as much yang atas ini Ini adalah teks yang salah Setelah itu google docs disini menyarankan kata atau kalimat yang benar Ini sudah secara auto atau ini sudah sistem robot dari google docs nya Setelah itu kita klik accept seperti ini Setelah itu ada kesalahan lagi di teks kita Kita klik as a picture seperti ini Ini juga sama Ini juga salah Jadi kita klik accept lagi Kita klik lagi Kita klik lagi Dan ini juga ada kesalahan di teksnya Atau di kata yang ada di teks tersebut Setelah itu kita klik lagi Kita klik lagi Kita klik lagi Dan kita klik yang terakhir Oke Kalau seandainya sudah sampai tulisan No available suggestion to review seperti ini Berarti seluruh teks atau seluruh tulisan yang ada di google docs kita saat ini Itu 100% sudah benar Cara kerjanya sesederhana itu Atau biasa disebut dengan pekerjaan proof reading Mengoreksi sebuah teks dari teks-teks yang salah setelah itu dibenarkan Tapi meskipun teman-teman gak bisa menggunakan bahasa inggris Kalian bisa memanfaatkan fitur dari google docs Oke Faham ya sekarang cara kerjanya Setelah itu saya akan tunjukkan Dimana kita bisa mendapatkan pekerjaan sesederhana itu Tahapan pertama Untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan seperti itu Atau tempatnya dimana Teman-teman bisa buka google terlebih dahulu Setelah itu teman-teman bisa ketikan nama websitenya Yaitu proof reading services Tulisannya seperti ini Kalian bisa langsung klik di urutan Nomor 1, 2, 3, 4 Nah yang ada icon centang warna orange disini Kalian bisa langsung klik website ini Oke Setelah kalian klik Maka tampilan websitenya akan seperti ini teman-teman Ini adalah salah satu website Yang cukup terpercaya sampai saat ini Oleh karena itu disini Dia bekerjasama dengan kampus-kampus besar Dan juga industri atau perusahaan-perusahaan besar di luar sana Mulai dari University of Cambridge Vogue Massachusetts Institute of Technology Hartford University Le Monde Cisco dan masih banyak lagi teman-teman Dan banyak sekali orang-orang di luar sana Menggunakan jasa proof reading services ini Untuk mengoreksi tulisan ataupun dokumen-dokumen Yang berhubungan dengan perusahaan mereka Ataupun berhubungan dengan lembaga-lembaga mereka Nah kita akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan itu dari website ini Kalian bisa langsung scroll ke bawah Paling bawah Nah setelah itu di bawah disini Ini agak kecil ya tulisannya ya Semoga saja terlihat Disini ada tulisan career Kalian bisa langsung klik career seperti ini Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman career seperti ini Setelah itu kalian bisa langsung klik online proof reading job seperti ini Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke kerjaan online Atau kerja online dengan menggunakan proof reading ini Kalian bisa scroll ke bawah setelah itu kalian bisa langsung klik apply to be online proof reader Ada salah satu hal yang perlu banget kalian ketahui Disini ada teks yang bernama You are welcome to apply from any country Yang artinya siapapun kita dari manapun kita Kita bisa bekerja di website ini Oleh karena itu disini you are welcome to apply from any country Seperti itu oke Jadi dari manapun Setelah itu competitive pay ranging from USD 19 sampai 46 per hour Ini saya perbesar dulu ya biar kelihatan agak jelas Nah seperti ini udah agak lebih jelas Yang artinya kita bisa dibayar 19 sampai 46 dolar setiap jamnya Oke Jadi amat sangat memungkinkan saya bisa mendapatkan 500 dolar dalam kurun waktu 20 hari Karena memang setiap jamnya saya bisa mendapatkan 19 sampai 46 Tapi kalau rata-rata biasanya saya mendapatkan 20 sampai 25 dolar Itu pun dalam satu hari Karena di luar sana saya juga masih mempunyai kegiatan-kegiatan yang lain Oke Setelah itu kalau seandainya kalian sudah menemukan sampai ke tahap ini Kalian bisa langsung klik apply to be online proof reader Kalian bisa langsung klik Setelah itu kalian akan diarahkan ke form seperti ini Kalian bisa isi formnya seperti ini Ini nama diisi nama saja Misal disini saya isi nama kerah kuning setelah itu Dan disini ada pertanyaan teman-teman Oke Disini ada tes lah seperti itu Untuk tesnya berjumlah kurang lebih sekitar 20-an Nah buat teman-teman semuanya yang gak bisa bahasa Inggris tenang Saya akan menunjukkan atau saya akan memberitahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu Atau pertanyaan ini Caranya yaitu kita akan menggunakan chat GPT Caranya seperti ini Kalian bisa copy tulisannya seperti ini atau pertanyaannya seperti ini Kita copy saja Setelah itu kita masuk ke chat GPT seperti ini Ini adalah tampilan chat GPT ya Setelah itu kita bisa langsung klik seperti ini Setelah itu kita bisa tambah tulisan seperti ini What is the answer? Oke Seperti ini Setelah itu kita bisa langsung enter seperti ini Nah Setelah itu chat GPT akan memberikan jawabannya Cuper CU is an element of the periodic table Oke Kita bisa kembali lagi ke pertanyaannya tadi Nah Oke Sebentar Ah ini Ini adalah pertanyaannya Nah kita bisa memberikan jawaban sesuai dari jawaban yang telah diberikan oleh chat GPT Oke Cuper CU Nah berarti disini kita klik yang CU Nah disini kan ada 4 pilihan ya CU C nya besar U nya besar Sedangkan ini C nya besar U nya kecil Kita cocokkan lagi Ini C nya besar U nya kecil Seperti itu Oke Dan seterusnya Teman-teman bisa memanfaatkan chat GPT Untuk mengerjakan semua Atau menjawab seluruh pertanyaan yang ada disini Dan kalau seandainya gagal Teman-teman bisa mengulangi lagi di hari esok Tapi saya rasa kalau seandainya dibantu oleh chat GPT Kemungkinan gagalnya ada Tapi agak sedikit presentasenya Seperti itu Oke Faham ya sampai disini Ini adalah website pertama Nah Untuk metode pembayarannya menggunakan apa Metode pembayarannya sama Menggunakan Paypal Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi Pendapatan saya Dari semua proofreading Yang dari website ini Atau website Proofreadingservices.com ini Itu 100% semuanya Menggunakan Paypal Seperti itu Oke Setelah itu Untuk tempat kedua Bahwa teman-teman bisa juga mendapatkan pekerjaan proofreading Itu dari website ini Oke Kalian bisa buka google kalian terlebih dahulu Setelah itu kalian bisa langsung ketikan flex job Seperti ini Kalian bisa langsung klik Di urutan paling atas Ada website yang bernama flex job 2024 best remote jobs Oke Nah kalian bisa langsung klik seperti ini Setelah itu Kalian akan diarahkan ke halaman website utamanya Website flex job Dan seperti sama halnya Proofreading services tadi Untuk flex job juga telah bekerja sama Dengan berbagai jenis perusahaan-perusahaan Paling besar di Amerika Serikat Mulai dari GMA CNN WSJ USA Today CNBC Sama Fox Business Oleh karena itu Dia telah mendapatkan penghargaan The one side for remote jobs Jadi di luar sana Orang-orang US atau orang-orang UK Mereka lebih banyak menghabiskan waktu kerja mereka di rumah Karena mereka mencari pekerjaannya dari website-website seperti ini Dan kalian gak usah khawatir website ini Penipuan atau bukan Karena website ini mempunyai rating 4,6 dari skala 5 Yang artinya hampir sempurna 4,6 itu cukup tinggi banget Oke Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah Setelah itu sampai kalian temukan Sign up and find your next remote jobs Kalian bisa langsung klik seperti ini Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran Kalian bisa mendaftar terlebih dahulu Setelah itu kalian bisa langsung masuk ke akun kalian Oke Nah disini sebenarnya ada banyak sekali pekerjaan Jadi cukup kita ketikan proofreader seperti ini Setelah itu nanti akan muncul berbagai jenis pekerjaan proofreader Nah ini Tapi buat teman-teman semuanya Perlu kalian ketahui Nah untuk pekerjaan di FlexJob ini Salah satu kelemahnya Tidak semua orang yang memberikan pekerjaan di sini Itu harus berasal dari Indonesia Oleh karena itu Pinter-pinter milih Jadi seperti yang kalian lihat Disini kan ada tulisan Kanada Setelah itu disini ada tulisan Denver.co Seperti ini Nah disini ada namanya Work from anywhere Nah buat teman-teman semuanya Saya lebih menyarankan untuk memilih yang Work from anywhere Yang artinya Kalau ada tulisannya work from anywhere Kita bebas mengerjakan dari mana saja Oleh karena itu kalau kalian biasanya Pernah ke Bali atau lihat bule-bule di Bali Mereka kok bisa stay lama di Bali Tapi mereka penghasilannya dari mana Salah satunya yaitu Mereka memanfaatkan website-website seperti ini Meskipun hanya membuat koreksi Sebuah paragraf atau sebuah teks Oke paham ya seperti ini Nah setelah itu teman-teman bisa langsung apply Disini Karena disini ada banyak sekali Dan kemarin saya menemukan ada beberapa pekerjaan Yang itu berasal dari Indonesia Yang artinya berarti harus Mengoreksi teks-teks yang berbahasa Indonesia Seperti itu Kita lanjut ke website selanjutnya teman-teman Teman-teman bisa masuk google lagi Setelah itu kalian bisa ketikan nama websitenya Hiresign Tulisannya seperti ini Setelah itu kalian bisa langsung enter Tulisannya Hiresign H-I-R-E-S-I-N-E Oke setelah itu di urutan paling atas ini ada my front page Hiresign Kalian bisa langsung klik Hiresign seperti ini Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman utama dari website Hiresign Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini Bahkan disini ada banyak sekali para pekerja yang telah memberikan Berikan testimoni dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan oleh Hiresign Karena ini adalah salah satu cara menghasilkan uang dari internet yang sangat realistis Oke setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke start working seperti ini Kalian bisa langsung klik Setelah itu kalian akan diarahkan disini Nah disini saya akan menjelaskan seberapa banyak Hiresign Bisa membayar kita Sebenarnya bukan bisa membayar kita ya Tapi berapa dolar yang akan kita dapatkan dari setiap kebekerjaan yang ada di Hiresign Kalau untuk typing jobs Disini online and offline typing assignment Kita bisa dibayar 15-40 dolar Tapi disini kelemahannya mereka tidak menjelaskan Typingnya harus seberapa kata Karena ini adalah salah satu kelemahan di Hiresign Jadi kita tidak tahu kita bisa mendapatkan job assignment atau typingnya Atau mengetiknya itu seberapa banyak Oke setelah itu untuk proof reading jobs Ini adalah earn 3 dolar per PPT slide Yang artinya disini proof reading kita bukan teks seperti ini teman-teman Melainkan kita akan diberikan sebuah PPT Jadi bukan teks seperti yang ada di Google Docs seperti ini Oke setelah itu Setelah itu disini juga ada tugas-tugas sederhana Yaitu menyelesaikan survey Tapi ya seperti itu Untuk pendapatan yang akan didapatkan cukup kecil sekali Hanya 0,2 dolar sampai 0,4 dolar Jadi belum sampai setengah dolar Oke jadi kurang lebih sekitar pendapatannya 5 ribu lah Per tugasnya Tapi kalau untuk typing job atau tugas mengetik Pekerjaan mengetik atau pekerjaan mengoreksi Ini cukup besar Bahkan mengetik saja bisa sampai 15 sampai 40 dolar Seperti itu Jadi buat teman-teman semuanya Kalian bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu di Hiresign Untuk terkait proses pembayarannya atau metode penarikannya disini juga menggunakan Paypal Oke Nah disini saya akan memberikan bonus website buat teman-teman semuanya Untuk bisa menghasilkan uang dari internet menggunakan kemampuan proofreading yang telah saya bagikan tadi Websitenya bernama Fiverr Jadi sebenarnya di Fiverr ini teman-teman juga bisa memanfaatkan untuk menawarkan kemampuan proofreading kalian Yang meskipun itu sederhana Saya yakin itu bisa menjadi sebuah bahan atau menjadi kemampuan sederhana kalian untuk menawarkan di Fiverr Jadi untuk cara kerja Fiverr dengan website yang lain tadi itu agak sedikit berbeda Jadi kalau di Fiverr itu kita menawarkan jasa atau kemampuan kita kepada orang lain Dan disini orang-orang menawarkan kemampuan proofreadingnya dengan berbagai jenis harga Bahkan ada yang sampai disini under 15 dolar Ada yang menawarkan setiap page-nya itu 450 dolar Setelah itu 25 dolar, 20 dolar, 30 dolar seperti itu Oke Saya rasa cukup pada video kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan semoga video ini bisa memberikan informasi tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet Ataupun kerja online dari rumah tanpa modal Oke Saya rasa cukup pada video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya